Sebuah ledakan terjadi di halaman parkir gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Akibat ledakan ini atap gedung lantai 1 rusak. Sejumlah orang dan pengguna jalan yang melintas di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah dikejutkan suara ledakan dari halaman parkir gedung yang terletak di Jalan Pahlawan Semarang. Beberapa saat setelah suara ledakan, asap tebal keluar dari dalam saluran air. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi ledakan kaget dengan bunyi ledakan yang sangat kencang. Warga menduga sebuah bom yang meledak. Namun ternyata sebuah ledakan berasal dari gas bumi yang meledak dari dalam tanah halaman parkir kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dua unit mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung melakukan penyemprotan. Tidak ada korban jiwa akibat kecerakaan ini, akibat ledakan ini. Terima kasih telah menonton!